Alatia pasal 6 ayat yang kedua Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Dalam terjemahan sederhana Indonesia dia bilang begini Hendaklah kita semua orang menolong Untuk meringankan beban saudara-saudari seiman Yang mengalami kelemahan atau kesusahan Dengan begitu kita mentaati hukum kasih Kristus Yang Kristus berikan Jadi yang keempat yang terakhir Bahwa bagaimana kita dapat melihat dan mengetahui Bahwa orang tersebut hidup dalam kasih Mereka saling menopang di dalam kasih Saudara aku bapak ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kita sebagai orang percaya Terpanggil untuk hidup saling menopang Bukan saling melemahkan atau saling menjatuhkan Nah oleh sebab itu bapak ibu Jangan merasa kita kuat di dalam Tuhan Jangan merasa kita tidak butuh orang lain Kita butuh orang lain Saya teringat bapak ibu dalam kitab Masmur Dimana dikisahkan Pemasmur menggambarkan hidupnya pada saat itu Dia dalam keadaan lemah Dimana saat itu dia dalam keadaan terjepit Dan mengalami yang namanya peneritaan Tetapi pemasmur mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Pemasmur mengatakan hanya Tuhanlah sumber kekuatan Dan pertolonganku selama-lamanya Saudara ku bapak ibu yang dikasih dalam nama Yesus Mungkin saudara hari ini butuh pertolongan dari seseorang Tetapi pertolongan seseorang itu tidak kunjung datang Jangan pernah kecewa Ada satu pribadi yang selalu menolong kita Yesus namanya Saudara ku bertolong-tolonganlah kita Kalau kita melihat ada saudara kita yang lemah Yang ingin butuh pertolongan Tolonglah dia sesuai dengan kemampuan kita Menolong seseorang itu bukan hanya Memberikan satu materi kepada orang lain Apa yang sudah bisa tolong Tenaga kah Pelayanan kah Pikiran kah Yang sudah bisa sumbang Bagi alumni 85 MDS ini Iya kan Supaya alumni ini semakin hari semakin maju Semakin berkembang Dan inilah sifat Kristus Karena Kristus yang kita sembah Dia selalu mengasihi anda dan saya Dia selalu menolong anda dan saya Kalau saja Kristus menolong kita Oleh sebab itu Semua alumni MDS yang di tempat ini Bertolong-tolonganlah Satu dengan yang lain Amin Tapi kalau pun misalkan Pertolongan dari orang Tidak datang Tidak kunjung datang Atau mengecewakan Ada satu pribadi Yang selalu menolong kita Siap sedia 24 jam Yesus Namanya Amin Jadi saya simpulkan Kotba kita Ada empat hal yang dapat kita pelajari Bagaimana kita bisa melihat Dan mengetahui bahwa orang tersebut Itu dalam kasih Yang pertama Mereka pasti Berbuat di dalam Kasih Yang kedua Mereka pasti bertumbuh Di dalam kasih Yang ketiga Mereka pasti berbuat di dalam kasih Yang keempat Mereka Pasti saling menopang Di dalam Kasih Jadi Kalau keempat hal ini Kita lakukan Kita percaya Saudara Hidupnya diberkati Saudara sehat Panjang umur Rumah tangganya Usahanya Anaknya diberkati oleh Tuhan Beri tepuk tangan dulu Buat pujiannya oleh kita Yuk Sama-sama kita bangkit